PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mengendarai motor jenis Matic bisa dikatakan gampang-gampang susah teman-teman Kenapa? Karena mengendarai motor jenis ini dibutuhkan teknik khusus agar bisa tetap berkendara dengan aman dan nyaman Salah satu teknik paling susah dalam mengendarai motor Matic adalah cara mengerem khususnya di jalan turunan Tidak sama dengan motor biasa, mengerem di jalan turunan dengan motor Matic itu tidak bisa sembarangan Salah-salah pengendara bisa terjatuh bersama kendaraannya Supaya tetap aman melewati jalur turunan ketika mengendarai motor Matic, simak tips berikut ini Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe Aku ingetin lagi untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dera Bunga Sebelum kalian lanjutnya nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya Oke, hal pertama yang harus teman-teman lakukan saat berada di jalan turunan adalah jangan mengosongkan tuas gas Ingat, motor Matic itu punya sistem persneling otomatis Jadi sangat tidak dianjurkan untuk langsung mengosongkan tuas gas ketika melewati jalan turunan Jika Anda mengosongkan persneling sampai kosong, laju motor Matic beresiko menjadi tidak terkendali Jadi saat melewati jalur turunan khususnya turunan yang tajam, cukup kurangi saja laju gasnya Tapi jangan sampai kosong, minimal kosongkan gas sampai kecepatan 5-10 km per jam Berikutnya adalah posisikan 4 jari di masing-masing handle rem Setelah gas sudah diatur dalam kecepatan yang rendah, inilah saatnya Anda memposisikan keempat jari di masing-masing handle rem Ingat, ketika mengeram di jalanan yang turun keempat jari, kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk, harus selalu siaga di handle rem Sementara itu, jari jempol harus selalu siap di grip gas untuk mengatur laju gas motor Matic Cengkram handle rem secukupnya, jangan terlalu dalam agar rem tidak terlalu mencengkram yang malah bisa membuat motor kehilangan kestabilannya Tips yang selanjutnya adalah prioritaskan rem depan dibanding rem belakang Ketika melewati turunan, usahakan untuk menekan handle rem depan lebih keras dibandingkan rem belakang Kenapa? Karena rem depan bisa menahan daya dorong motor ke depan yang memang lebih besar dayanya ketika melintasi jalan yang menurun Lalu bagaimana fungsi rem belakang? Fungsinya adalah sebagai penyeimbang saja Hal berikutnya yang harus teman-teman lakukan saat berada di jalan turunan adalah jangan lepas handle rem sebelum lewati jalan turunan Biasanya banyak pengendara yang tidak sabar dan justru sudah melepas handle rem saat melewati jalan turunan Padahal hal ini berbahaya Melepas rem di saat belum selesai melewati jalan turunan bisa mengakibatkan laju motor menjadi tak terkendali Dan risiko seperti jatuh atau menabrak kendaraan lain di depan menjadi lebih besar Dan tips yang terakhir adalah Anda bisa menggunakan kaki kanan untuk menyeimbangkan motor ketika melewati jalan turunan yang tajam Hal ini juga bisa dilakukan ketika Anda melewati jalan turunan yang sedang padat kendaraannya Jadi saat padat kendaraan, kaki kanan bisa kita manfaatkan untuk menopang motor yang suka tidak suka harus sering berhenti Itulah tips aman yang bisa kita lakukan ketika berkendara di jalan menurun dengan motor metik teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku kali ini Tips aman berkendara motor metik di turunan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya